SMA Negeri Satu Madiun tengah mencari duta baru. Proses pemilihan Putra Putri Semasa itu dilakukan kemarin 20 September. Selain penampilan, calon Putra Putri Semasa Anyar tersebut dinilai berdasarkan kecerdasan dan sikap atau perilaku. Sejumlah tes harus dilalui oleh para peserta yang merupakan masing-masing perwakilan kelas tersebut. Seperti tes wawancara, tes tulis, pengetahuan, sosial, dan budaya. Selain Putra Putri Semasa, agenda tahunan itu juga tengah mencari duta kesehatan, duta kebersihan, serta papi jawa. Diharapkan dari kegiatan tersebut lahir ikon semasa yang dapat menjadi promotor nama baik sekolah. Kalau untuk tujuan pelaksanaan negafsa sebenarnya kita ingin memilih Putra Putri terbaik untuk menjadi katakanlah ikon lah untuk semasa. Jadi misal kita ada perwakilan-perwakilan atau tamu-tamu dari eksternal dari pihak-pihak luar semasa, kita bisa menunjukkan Putra Putri terbaik yang ada dan yang dimiliki di semasa. Gitu gak? Terima kasih. So dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.